Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian, Senin 17 Juli, Pekan Biasa ke-15 Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa mendampingi umatmu melalui kehadiran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus Semoga kami semakin tekun, setia dan rela berkorban untuk mendengarkan sabda dan melaksanakan kehendaknya Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudari-saudaraku yang terkasih, memang membuat pilihan itu menuntut ketegasan baik itu pikiran dan kecernihan hati nurani Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menuntut para muridnya menempatkan pilihan mereka pada dirinya di atas segala galanya Termasuk di atas ikatan keluarga terdekat sekalipun Tuhan memang tidak bisa dibandingkan dengan manusia Tetapi tidak boleh dipertentangkan Itulah makna dalam dari kata hiperbola pertentangan dalam sabda Tuhan hari ini Kita tahu bagaimana Yesus ketika memilih memanggil para muridnya Memberi pesan-pesan kepada mereka sebelum diberikan tugas perutusan Bahkan tantangan-tantangan akan dihadapi oleh para murid Dengan jelas dikatakan salah satu pesannya Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku Ia tidak layak bagiku Setiap dari pengikut Kristus selalu akan mengalami Kesulitan, tantangan, penganiayaan, ditolak Menerima tugas perutusan dan pewartaan itu Jangan menyangka bahwa dengan menjadi murid Yesus Semuanya menjadi beres dan baik, indah Tidak ada kesulitan Saudara-saudariku yang terkasih Justru Yesus mengatakan karena namaku Kalian akan dibenci oleh semua orang Siapkah kita menerima konsekuensi Atas panggilan kita menjadi murid-muridnya Dan tentu saja Yesus selalu memberikan peneguhan Jaminan dan bekal untuk kita para muridnya ini Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih Kita bersama-sama sebagai murid-murid yang dipanggil Sebagai umat Allah Kita semua diajak untuk selalu setia Mengimani Tuhan kita Yesus Kristus Dan menjalankan tugas perutusan Dimanapun kita berada Mulai dari rumah kita Komunitas kita Dan dimanapun kita berada Karena bersama Yesus kita akan memperoleh keselamatan Meskipun tantangan-tantangan dan konsekuensinya itu Tentunya tidak mudah Mari kita meneruskan menjadi murid-murid Yesus yang setia Yang tangguh dan sabar Menghadapi salib yang sedang kita pikul Supaya kita siap dan layak Untuk menjadi murid-muridnya Kau dipanggil Tuhan Dijadikan duta Supaya hidupku Menyinarkanku Menyinarkankan kasihnya Menyinarkankan kasihnya Menat memang tugas Tetapi kau diberi rahmat Kau dipanggil Tuhan Dijadikan duta Supaya hidupku Menyinarkankan kasihnya Sang Kristus Sang Kristus memikatmu Sang Kristus memikatmu Takkan mampu kau menolaknya Kau dipanggil Tuhan Kau dipanggil Tuhan Dijadikan duta Supaya hidupmu Menyinarkankan kasihnya Dan doa Dan doa Dan doaku bagimu Semoga teguh Semangatmu Kau dipanggil Tuhan Dijadikan duta Supaya hidupku Menyinarkankan kasihnya Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkat Tuhan Semoga Saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha sertakan Karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Dibimbing Dibimbing Dibimbing